Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih dalam kondisi yang sangat baik, bahkan Sarah dan suami masih tinggal dalam satu atap dan saling menghormati satu sama lain. Karena banyak sekali perasaan yang harus saya jaga di sini, seperti perasaan keluarga saya, teman-teman dekat, dan yang paling penting adalah perasaan anak saya. Keluarga inti saya sudah tahu tentang proses ini, tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Memang kita berharap yang terbaik pastinya saya, suami, anak saya, dan keluarga saya. Kita nggak ngerti hari besok seperti apa, karena terus terang kalau bicara soal hubungan. Saya dan suami setelah semua proses ini terjadi, komunikasi kami masih lancar. Tadi siang saya juga masih matang siang sama suami, kita juga masih tinggal di rumah. Hubungan masih sebagai suami istri masih ada rasa hormat dan lain sebagainya. Jadi saya, suami, dan keluarga saya bisa bersikap dewasa. Hubungan kami juga sangat baik sekali, cukup dewasa. Semoga teman-teman dan mungkin mengemar saya atau yang tidak mengemari saya juga bisa menghadapi ini semua dan melihatnya semua dengan berbagai sisi pandang dan cukup dewasa juga. Kedewasaan sikap Sarah dan suami tercermin saat Sarah harus jujur dengan buah hatinya mengenai apa yang dialami orang tuanya. Namun dibalik hati kecilnya, wanita yang terlihat begitu tegar ini memiliki sejuta harapan bahwa apa yang ia dan suaminya alami semoga menemui jalan baik. Terselip doa akan kebaikan dan keutuhan rumah tangga dan perkembangan psikologi sang anak yang saat ini memang menjadi fokus utamanya bagi Sarah. Kami utamakan adalah memang anak, jadi dalam proses ini pun semua kami sudah berterus terang sama anak dan insya Allah dia bisa menerima karena saya rasa anak saya juga cukup cerdas dan juga dia melihat bahwa kasih sayang dari saya dan suami dan keluarga juga masih kuat sekali. Sekali lagi, kita gak tahu ini proses yang berjalan, mohon doanya, ke depannya seperti apa kita gak tahu ya, anything can happen. Tuhan itu bekerja dalam cara yang sangat misterius yang kita gak tahu, tapi ini kehidupan yang memang saya harus lalui. Saya gak nyangka banyak perhatian seperti ini, tapi saya berharap kalau saya dan keluarga dan suami bisa menyikapi dengan tenang. Dan yang saya fokus adalah sekarang untuk menerima dan juga anak saya tetap bahagia. Karena dia adalah anak yang senang dan saya ingin dia tetap seperti itu. Terima kasih telah menonton!